Assalamualaikum, salam sejahtera, om swasya, setunamu buddha, salam kebajikan, sadayana, balik lagi bareng gue Aliadrianto dan selamat datang di Cumbro Gaming Oke jadi di video kali ini masih dengan game yang baru rilis banget nih Hari ini tanggal 29 Juni 2023, ya ini adalah game Undound Garena Oke jadi tadi gue udah coba main-main dulu dan masih banyak banget nih yang bingung cara mainnya Mulai dari gathering dimana, cara dapet atau buatnya gimana, questnya kemana, harus ngapain dulu Macem-macem, tenang aja, mungkin gue bakal jawab itu semua satu persatu Tapi di video kali ini gue mau bahas bagaimana cara menaikkan rating dengan cepat di early game dulu nih Ini berguna untuk kalian para free to play agar gak ketinggalan ratingnya Jadi dari awal udah ngegas dulu gitu maksudnya Oke langsung aja ke step yang pertama, seperti yang kalian tau rating itu pasti ada kaitannya dengan equipment nih guys Jadi untuk early game ini, equipment basic itu sebenernya gak perlu terlalu kalian gas Gak perlu kalian gas sampe warnanya kuning gini, kayak topi yang gue dapetin ini, gue lagi hoki aja Tapi sebenernya gak harus kalian gas sampe kuning, sampe ungu pun sebenernya gak perlu Yang perlu kalian gas pertama itu adalah di bagian aksesorisnya dulu Ini gue kasih contoh dulu disini nih ya Ini bagian aksesoris ini yang sering banget kalian lupain guys Apalagi untuk yang baru nyobain dan belum pernah main di global atau di cbt-nya Itu mungkin sebagian besar dari kalian yang belum nyobain itu gak tau kalau aksesoris ini sebenernya gampang banget buat dibikin Pertama, bahannya itu gampang banget buat didapetin Untuk cara bikinnya juga gampang banget, kalian tinggal buka workbench kalian yang ini Lalu di crafting, craft weapon, lalu bagian craft aksesoris itu ada di bagian yang bar ketiga ini guys Jadi disini ada firearm muzzle, firearm magazine, firearm stock grip, firearm barrel dan receiver Ini gampang banget untuk craftingnya Kalian cuma butuh bahan yang namanya firearm aksesori part Dan ini dapetnya itu cuma dari equipment shop yang ada di NPC dan harganya murah banget cuma 100 Kalian tinggal beli aja, borong aja itu Kalian butuh berapa? 4, 4, 4, masing-masing 4 Kalian tinggal beli aja itu dan udah jadi Dan itu bisa memboost up rating dari karakter kalian guys Oke itu yang pertama di bagian aksesoris Lalu yang kedua itu di bagian equipment enhancement Jadi untuk awal nih, awal kalian pasti banyak banget dapet gratisan resource seperti ini Entah itu dari keregister atau dari mana, gue juga lupa ya Pokoknya di awal itu kalian pasti banyak banget dapet gratisan kayak gini Apalagi kalian udah ngerjain daily, udah ngerjain daily, udah ngeclaim reward, udah Macem-macem pokoknya pasti di awal bakal banyak banget ya namanya resource kayak gini Dan itu tinggal digas aja Dan untuk efek enhancement ini Plus 6, plus 6 yang kayak gini Di equipment-equipment kalian itu kalian ganti senjata pun Kalian ganti armor weapon equipment sekalipun Itu gak bakal turun, gak bakal berubah Jadi itu udah permanen Jadi kalian gak ada ruginya untuk enhance yang kayak gini Jadi ini bisa dinaikin Di awal-awal itu digas aja ini guys, oke? Lalu yang ketiga itu ada di karakter talent Karakter talent yang seperti ini Itu poinnya bisa kalian dapetkan dari daily Yang seperti ini Kalau kalian udah ngerjain itu kalian bisa dapet 400 karakter talent satu harinya Dan dengan kalian masuk juga ke stronghold-stronghold seperti ini guys Berbagai macam difficulty itu kalian bisa atur Kalau mau party ya mungkin bisa nge-post yang lebih kerasnya lagi ke hard Atau kalau belum kebuka ya seenggaknya di normal-normalnya Dulu kalian selesain Ini baru kebuka 2 Gue juga baru ngerjain 2 doang disini Dan itu bisa kalian push di awal-awal Jadi rating kalian juga bisa bakal lebih naik lagi Kalau udah dapet itu Udah dapet karakter talent Karena kalau udah dapet karakter talent Itu kalian bisa ningkatin skill talent dari karakter kalian Itu seperti ini Simple main Dan ini juga Apa Throw-throw device Device-device yang bisa ditanam seperti ini Dan pasifnya juga Itu udah bisa dinaikin Dan itu bakal ningkatin rating dari karakter kalian guys Dan terakhir jelas itu adalah di camp trainingnya Camp trainingnya juga bisa kalian naikin Cara untuk dapetinnya sama Dengan daily Di daily pun itu ada Di daily pun itu ada Dia ngedrop Jadi untuk satu harinya Kalau dailynya udah dikerjakan Itu dapet 100 camp training point Lalu dengan cara mengerjakan event-event Kayak bonfire party Itu juga kalian bisa dapet camp training point Jadi itu tinggal dikerjain aja Jadi kalian di awal-awal nih Yang kalian perlu perhitungkan juga Yang kalian harus perhatikan juga Kalian harus nyari camp juga Jadi untuk nambah camp point itu Camp training point itu ya Ya mungkin itu aja Untuk early game Baru itu yang bisa kalian optimalkan Dan pertanyaannya sekarang Gimana caranya supaya rating kita bisa bertahan Di S atau minimal di A Untuk free to play Itu mungkin bakal gue bahas di konten-konten berikutnya Jadi Jangan lupa di like Di share Di subscribe juga Agar gue bisa lebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten Seperti ini Di game yang baru rilis ini guys Kalau ada saran dan kritik Tulis aja di kolom komentar Kalau suka dengan video yang di like Nggak suka dengan like aja Oke See you in my next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax